Sekretaris Daerah Kota Palangkaraya, Heranogra Hayu, menghadiri acara rapat koordinasi penjagaan korupsi, evaluasi hasil MCP dan SPI tahun 2022, sosialisasi MCP tahun 2023, dan rencana aksi tindak lanjutan SPI pada Provinsi Kalimantan Tengah, yang berlangsung di Aula EKH Pakat Kantor Gubernur Kalimantan Tengah pada Jumat 13 Mei 2023. Dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan rapat koordinasi program pencegahan korupsi terintegrasi pada pemerintah daerah yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Haji Nuryakin. Dalam kesempatan tersebut, terdapat sejumlah paparan pemetaan risiko korupsi maupun risiko suap di Kabupaten Kota Sekalimantan Tengah, di mana pemerintah kota Palangkaraya masuk dalam risiko korupsi yang cukup tinggi. Pada sejumlah awak media, Sekda Kota Palangkaraya Heranugrahayu mengatakan, terhadap pemetaan yang menyebutkan pemerintah kota Palangkaraya masuk dalam risiko korupsi cukup tinggi, maka hal ini akan segera ditindaklanjuti sebagaimana mestinya agar terlihat efisien. Heranugrahayu mengatakan, pemerintah kota Palangkaraya sendiri telah melakukan sosialisasi beberapa waktu lalu bersama KPK di kantor wali kota. Melalui rakor ini, setidaknya pihaknya sudah bisa memetakkan titik strategis mana yang naik dan juga turun dalam konteks pencegahan korupsi. Hari ini adalah sosialisasi dari KPK, dari pemerintah korupsi juga KPK, berkaitan dengan SPI dan MCP KPK. Sebenarnya kota Palangkaraya kemarin sudah juga rapat secara khusus di kantor wali kota. Dan kami sudah bisa memetakkan titik-titik strategis mana yang naik maupun yang turun atau yang masih stagnan dalam konteks pencegahan korupsi. Dan hari ini kita diperkuat lagi untuk bisa konsisten komitmen untuk meningkatkan nilai-nilai indeks-indeks yang berkaitan dengan indeks peristasi korupsi. Pada rapat koordinasi pencegahan korupsi tersebut, turut dihadiri Irawati yang mewakili Ketua Satgas Bidang Pencegahan KPK RI, sekaligus memberikan paparan. Irawati menjelaskan bahwa KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi tidak hanya bicara dari sisi penindakannya saja, tetapi bagaimana kita berupaya bersama-sama untuk memperbaiki tata kelola pemerintah daerah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Tim Liputan, INews melaporkan.